Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat Dan saya juga diberikan nikmat sehat walafiat Amin Di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang cara penjualan Sunkara Ini di depan kameramen sudah ada sesosok satu karton Sunkara Ini karanya yang segitiga ini ya teman-teman ya Yang biasa kita keteng, yang biasa diketeng di warung-warung TCA Ini si satu kartonnya tuh jelas banget itu 36 pak Dan milinya 65 mili ini ya Dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan disini Yang saya praktekan disini Karena setiap warung dan setiap toko itu tentunya cara pengelolaan dan cara pengaturannya berbeda-beda ya teman-teman ya Dan langsung saja saya buka dulu sebagai contohnya Iya pelan-pelan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Badalah kita ambil satu sebagai contohnya ya Iya teman-teman Karena ini tentunya biasa digunakan untuk ibu-ibu rumah tangga yang buat masak ya Buat nyayur ya teman-teman ya Ini segitiga ini maksudnya tuh seperti ini Sret Sret Loh segitiga Dan langsung saja menuju ke pembagian harganya teman-teman Sebelum menuju ke pembagian harganya Seperti biasa saya mau mengambil laptop antik saya dulu Iya ini adalah laptop antik saya teman-teman Untuk satu karton Sunkara ini TCA Yang TCA ini ya Sunkara ini satu kartonnya Di tempat belanja saya di daerah sini 112 ribu teman-teman Langsung saja kita bagi 112 ribu Kita bagi isinya tadi 36 ya Kita bagi 36 Itu modalnya kurang lebih ya 3.200 Tidak sampai ya Untuk ketengan disini saya menjualnya 4.000 teman-teman Untuk keteng loh ya Belinya satu apa dua Tiga gitu Saya menjualnya 4.000 teman-teman Kita kurangin 4.000 Dan keuntungannya kira-kira segitu Per biji kita kalikan 36 Kurang lebih untuk keuntungan satu kartonnya 32.000 ya Itu kalau kebanyakan yang beli ketengan Kalau kebanyakan yang beli bijian Satu apa dua Saya ngasih harganya 4.000 Tetapi kalau untuk per 5 Per 10 Per 12 Saya lainkan teman-teman Jadi 112 Kita bagi 30 Di sini saya menjualnya 3.500 Kalau kebanyakan yang beli 5 biji 10 Apa 12 Karena pengambilannya lumayan banyak ya teman-teman ya Atau buat dijual lagi Itu bisa masuk harga grosir ya teman-teman ya Kita kurangin 3.500 Kita kalikan 30 Kurang lebih yang 14.000 Ya untuk keuntungannya ya teman-teman ya Sedikit-sedikit gak apa-apa Untungnya jadi Buat lengganan lah hitung-hitung Buat lengganan gak apa-apa teman-teman Kalau Ada yang beli kartonan Teman-teman bisa mengambilnya keuntungannya 1.500 Apa 1.000 Sudah cukup menurut saya Oke teman-teman Mungkin segitu saja Untuk sharing tentang Sun Kara ini Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya Dan disambung di lain waktu ya Tetap semangat Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnuwun Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako